Selamat hari minggu bagi kita semuanya Bapak Yahweh memberkati amin Rumahnya yang sangat luar biasa yang telah dibawakan oleh hambanya Menanti, menunggu Memang menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan Kalau yang pertama, yang ditunggu itu tidak begitu penting Yang kedua, kita tidak melakukan apa-apa Saat kita menunggu Nah itu dia Kita akan jadi bosan saat menunggu Kalau yang kita tunggu tidak begitu penting Yang kedua, kalau saat menunggu Kita tidak melakukan apa-apa Itu akan menjadi bosan Nah, hari ini Bapak Yahweh berfirman melalui Yesaya Di Yesaya 40 ayat 29 Kita coba buka Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 31 Demikianlah bunyi firman Bapak Yahweh Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Saat kita menunggu apakah perasaan kita lelah atau tidak Banyak hal yang mau kita tunggu Kita menunggu kaya Kita menunggu sehat Kita menunggu berkat Kita menunggu kelimpahan Iya kan Bukti kita menunggu kesehatan Kalau kita sedikit sakit Kita berobat enggak Berarti kita menanti-nantikan kesehatan enggak Benar Kita menunggu Kekuatan baru Kalau kita lemah Kalau kita Agak-agak seperti Kurang-kurang gairah Kita butuh refreshing enggak Dan kita mau enggak refreshing Itu buktinya Bahwa kita sedang menunggu kekuatan baru Tapi Tuhan berfirman hari ini Dia memberi kekuatan kepada yang Yang lelah Nyatanya Hidup kita di dunia adalah lelah Ada yang mengakui hidupnya di dunia ini tidak lelah Enggak ada kan Semua lelah ya Semua lelah Namun dalam kelelahan kita Apakah kita datang kepada Yahweh Yahweh berfirman Marilah kepada aku Hai engkau yang ber Berbeban berat Kan orang yang berbeban beratnya yang lelah Iya kan Mari kepada aku yang berbeban berat Aku akan memberikan ke Kelegaan kepadamu Karena Hari ini Hari ini apa mau kita nanti Apa mau kita nanti Sebagai umat Kristen Apa yang kita nantikan Hidup yang Kekal Itu yang kita nanti Karena semua menuju kepada Finish masing-masing Nah penantian kita adalah Hidup yang kekal Nah Saat kita menanti hidup yang kekal Apa yang kita lakukan Supaya kita enggak bosan Ada enggak orang yang bosan hidup Ada Karena mereka tidak melakukan apa-apa Melakukannya hanya Ya begitulah Tidak ada perencanaan Tidak ada target Tidak ada sesuatu Kalau kita ada target Kita tidak akan bosan Sama halnya kita menantikan Hidup yang kekal Apakah kita punya target dalam Penantian hidup yang kekal Seberapa aku melayani Tuhan Seberapa aku memberikan kebaikan Kepada orang lain Seberapa aku membantu orang lain Itu Hari ini Kita sudah punya target Apa kebaikan yang aku lakukan Ya Kalau kami berdoa Aku selalu berdoa Bapak Yahweh Biarlah kami memperoleh Belas kasihan Itu doanya Supaya apa Supaya kita punya kesempatan Berbuat baik Itu penantiannya Itu yang kita lakukan Saat kita menanti Amen Sama dengan Kalau kita menanam jagung Menanam sesuatu Kita dalam penantian panen Ada enggak pengharapan Ada ya Saat mau gajian Ada enggak pengharapan Bentar lagi Ada pengharapan Kenapa ada pengharapan Karena kita menanti Sesuatu yang penting Menurut kita Nah hari ini Apakah Bapak Yahweh Atau kehidupan yang kekal Penting bagi kita Kalau itu enggak penting Maka menunggu akan menjadi hal yang Membosankan Menanti-nanti Selanjutnya apa dikatakan disitu Orang-orang muda Menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna Jatuh tersandu Lihat 29 tadi Dan menambah semangat Kepada yang Tiada berdaya Kadang-kadang Kenapa Yahweh berkata begini Terkutuklah orang yang Mengandalkan manusia Karena manusia Merasa dirinya Selalu berdaya Selalu kuat Selalu hebat Jadi tidak Mengandalkan Yahweh Padahal firman jelas Dikatakan disini Dia akan memberikan Semangat Kepada yang Tidak Berdaya Jadi kalau Saudara tidak bersemangat Saudara sedang tidak berdaya Kalau sedang tidak berdaya Ingatlah Bapak Yahweh Aku sedang tidak berdaya Aku serahkanlah Kehidupanku Kepadamu Maka kembali lagi ke firman Apa Apa Daud berkata Waktu dia tidak semangat Hai jiwaku Kembalilah tenang Orang yang tidak semangat Orang yang tidak berdaya Adalah Orang yang sedang terganggu Jiwanya Ya Pernah kita semua Mengalami hal seperti itu Pernah gak Pernah Tapi itu Mulut kita harus berkata Di dekat telinga kita Di dengar telinga kita Hai jiwaku Kembalilah tenang Sebab Yahweh telah berbuat Baik Kepadamu Supaya apa Supaya kita Tenang Dan kalau kita tenang Maka Yahweh akan memberikan Semangat Di ayat 29 kan Yahweh Dia akan menambahkan semangat Kepada orang yang tidak berdaya Orang muda menjadi lelah Dan lesu Dan teruna-teruna jatuh Tersandung Ayat 31 Dan inilah syaratnya Bagaimana supaya Bapak Yahweh memberikan semangat Dan Bapak Yahweh memberikan kekuatan Ayat 31 Apa dikatakan Tetapi orang-orang yang menanti Nantikan Yahweh mendapat kekuatan Haleluya Orang yang menanti Nantikan Yahweh Apakah kita menanti Nantikan Yahweh hari ini Hari ini sudah menantikan Yahweh Aku menantikan hari ini Apa firmanmu bagiku Yahweh Aku menantikan hari ini Apa berkatmu bagiku Yahweh Aku menantikan hari ini Apa perintahmu bagiku Orang yang menantikan seperti itu Dan yang berharap seperti itu Maka akan diberikan kekuatan Baru Lalu Apa lagi dikatakan disitu Mereka Seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Ya Seumpama Raja Wali Yang terbang Dengan kekuatan sayapnya Ada Ada kekuatan Kekuatan sayap Yang membawa kita terbang Melambung Tinggi Karena apa Karena kita menantikan Tuhan Kekuatan apa itu Kekuatan menghadapi Setiap pergumulan Kekuatan menghadapi Setiap proses Ada banyak Tidak kuat menghadapi proses Makanya bunuh diri Kenapa orang depresi Kenapa orang bunuh diri Karena Tidak kuat menghadapi proses Kalau kita lihat Ada enggak yang bunuh diri Sementara dia kaya Ada Ada enggak yang bunuh diri Sementara tubuhnya sehat Ada Ada enggak yang bunuh diri Sementara anaknya ada 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 bunuh diri Suaminya Istrinya lengkap Orang tuanya lengkap Ada Ada enggak Lalu kenapa mereka bunuh diri Karena mereka tidak Tidak kuat Tidak kuat lagi Menghadapi kehidupan ini Iya kan Orang kan bunuh diri Ingin mengakhiri Sesuatu yang telah terjadi Dan merasa Kalau sudah bunuh diri Dia tenang Gitu kan Padahal firman Tuhan Jelas katakan Kalau menantikan Yahweh Maka dia akan memberikan Ketenangan Dan kekuatan seperti sayap Raja Wali Sayap Raja Wali Dia sangat Kuat Saat dia mengambil Makanan dari bawah Dia mengambil tikus Atau ayam Dia bawa ke atas Sanggup enggak sayapnya Membawa Sanggup Walaupun itu beban Iya kan Kadang-kadang Beban yang saudara tanggung Itu bukan sepenuhnya Ujian Ujian bagi saudara Atau masalah bagi saudara Beban yang ditanggung oleh Raja Wali Diambilnya Itu makanan buat dia Kadang-kadang Beban yang saudara tanggung Masalah yang saudara tanggung Itu menjadi berkat bagi saudara Iya Benar Jadi apapun Kalau hari ini terjadi Oh aku hari ini Tuhan Sedang lelah Oh aku hari ini Tuhan Sedang kehilangan sesuatu Aku hari ini Tuhan Sedang kalah dalam bisnis Itu bukan menjadi sesuatu yang Masalah fatal Tetapi itu bisa saja berkat Ada kesaksian begini Waktu dia mau ke kantor Dia terlambat bangun Seseorang mau ke kantor Masuk jam 8 Biasanya dia bangun harus Jam 6 Karena perjalanan Dia berangkat jam 7 Tiba jam 8 kurang Eh Hari ini Dia mau pergi Dan mau bertemu dengan Hamba Tuhan yang luar biasa Ya Dia juga hamba Tuhan Dia mau bertemu dengan hamba Tuhan Lalu dia malamnya Dia selalu berdoa Dia berdoa kepada Tuhan begini Tuhan Besok aku mau bertemu hamba-Mu Yang sangat dasyat Maka bangunkan aku besok ya Tuhan Gitu Ya Dia curuh Tuhan Bangunkan aku besok Tepat pada waktunya Tuhan Aku tidak mau mengecawakan-Mu Tuhan Aku tidak mau mengecewakan hamba-Mu yang kau utus Eh Dia bangun Telat Ya Biasanya dia bangun jam 7 Dia bangun hari ini Jam 7.15 Ya kan Ah Biasanya juga aku datang Kalau Datang Jam Dia biasanya bangun jam 6 Berangkat jam 7 Hari ini dia bangun jam 6.15 Ya Jadi dia berangkat jam 7.15 Jadi datangnya jam 8 Tepat Harusnya Pas dia mau Memundurkan Mobil Mobilnya Ada seorang pesepeda Lewat Lalu dia Senggol pesepeda ini Lalu jatuh Ya Lalu dia bersungut-sungut Mulai dia bersungut-sungut Tuhan Apa sebenarnya Maksudmu Tuhan Aku ini mau bertemu hamba-Mu loh Hari ini kau bangunkan Aku jam 6.15 Hari ini kau buat Kau buat aku Nyenggol seseorang Menabrak seseorang Ya kan Apa sebenarnya Maksudmu Tuhan Nah Pas kebetulan Dia di pinggir jalan Dia udah jalan Selesai masalah sepeda tadi Dia selesaikan Dia jalan Lalu banyak kempes Ya Saat banyak kempes Dia makin menyalahkan Tuhan Tuhan kau gak adil Kau tidak izinkan Aku bertemu Dengan hamba Tuhan Yang luar biasa Kau tidak mau Memberi aku Kesempatan Untuk Menyalam seorang Yang kau urapi Ya Pada saat berjalan terus Eh Tiba-tiba Kan dia kan selalu berangkat Tempat waktu Ya Jam 7 Sampai jam 8 Jam 7 Jam 8 Hari ini Dia Berangkat Telat Dan tiba-tiba Dalam Perjalanan Pendeta yang dituju juga Pendeta yang mau ke Tempat tersebut juga Telat Dan Terjadilah sesuatu yang Tidak diinginkan Ada bom disitu Ya Meledak Kantor itu meledak Lalu dia Baru sadar Ya Tuhan Kalau aku tepat waktu Bagaimana Apa yang terjadi Kalau dia kira-kira Tepat waktu Hah Meninggal Tapi apa yang terjadi Saat Dia mengalami sesuatu Yang kacau Dalam hidupnya Siapa yang disalahkan Tuhan disalahkannya Aduh Tuhan Mengapa Saat kita berkata Seperti itu Tuhan Mengapa Ingatlah sodara Apa yang diberikan Tuhan kepada sodara Ada dibaliknya yang indah Itu ada pasti Amen Dikatakan disini Mereka sempat Meraja wali yang terbang Kalau kita menantikan Tuhan Kita akan sempat Meraja wali yang terbang Yang Dikatakan apalagi Lanjut baca Mereka berlari Dan tidak menjadi Lesu Tidak menjadi lesu Orang yang berlari Harusnya Lesu Tapi semakin berlari Semakin lesu Semakin ada masalah Semakin ada kekuatan Semakin ada problem Semakin ada solusi Amen Semakin Kita merasa Tertekan Maka kita akan Semakin bangkit Amen Itulah yang dikatakan Orang yang berlari Tidak menjadi lesu Dan mereka berjalan Dan tidak menjadi Lelah Percayalah sodaraku Kalau kita mendapat Menantikan Yahweh Maka akan ada Kekuatan baru Kalau kita menantikan Yahweh Maka akan ada Semangat baru Kalau kita menantikan Bapak Yahweh Maka akan ada Kehidupan Solusi Keberkatan Amen Bapak Yahweh Merkati Kita bersatu dalam doa Bapak Yahweh